Halo teman-teman, aku disini mau jelaskan sama kalian berbagi lah ya gimana caranya nge-solve problem dengan menggunakan python ini aku pake hack rank karena ini gratis dan juga kalian gak perlu install-install kalian bisa langsung cobain disini tujuan dari ini aku jelasin adalah memberikan sama kalian sebenarnya pemahaman gimana nge-solve problem dengan benar sekalian belajar pythonnya juga tentunya ya nah jadi kalau misalnya kalian buka satu ini ya kita fokusnya dulu satu-satu ke python nah disini kalau misalnya kalian mau liatin yang pertama ya disini ada yang aku tadi udah solve satu coba sistemnya nah disini ada yang pertama say hello world with python ya pertama kali yang pasti adalah apa yang perlu dilakukan adalah kita punya problem ya nah ini harus dipahami dulu ya kalau kita gak paham masalahnya buru-buru nge-solve ya kan tapi kita harus pahami dulu problemnya apa ya kan sampai itu jelas ya kan baru nanti kita baru usaha untuk solve-nya ya nah setelah kita usahakan untuk solve-nya berarti kita design solusi ini tahap analisis ya kan ini tahap analisis setelah didesain baru diimplementasikan dan kita harus testing ya seperti itu jadi pelan-pelan ikutin stepnya nanti kalau kalian sudah benar-benar udah fasi itu kalian bisa lebih cepat ya tapi pertamanya lambat gak masalah ya nah disini kita akan melihat ini sample line code yang bisa dieksekusi dengan menggunakan python katanya ya nah ini apa hasilnya ya kan kalau misalnya ini line of code-nya seperti ini kalian bisa coba-coba di editornya sebenarnya ya ini kan ya kalian bisa lihat nih ya ini bisa kalian coba run ya codingnya ada disini ya kalian bisa run ya kan nah nanti disini ada ya ini dikeluarkan setelah dieksekusi dan dia hasilnya hello world karena apa ini adalah statement untuk menampilkan atau nge-print ya nulis ke layar ya ini yang ditulis A ini adalah apa variable coba aku jelaskan disini ya jadi kalau misalnya dulu teman-teman belajar matematika ya waktu di SD ya jadi kita diperkenalkan misalnya X tambah Y sama dengan 5 ini kan namanya variable ya jadi kalau misalnya aku bilang X sama dengan 2 Y sama dengan 3 ya kan berarti nanti setiap kali ada muncul angka X ya simbol X ini akan bisa diterjemahkan menjadi 2 dan Y dijemahkan menjadi 3 ya kan seperti itu ya jadi kalau misalnya X sama dengan 2 dan berarti kalau misalnya ada masalah kayak gini ya berarti ini nanti semuanya diganti nah menjadi 2 ya seperti itu juga yang dilakukan oleh komputer ya sama jadi kita akan menyimpan ini data ya di dalam variable ya dan terhadap data ini kita bisa melakukan yang namanya operasi ya operasi terhadap data itu ya kan outputnya bisa merupakan data yang baru atau action ya nah disini kita melihat kalau dia punya data dan actionnya adalah ditulis ke layar ya seperti yang di bawah ini dia udah kerjakan seperti itu ya nah ini udah jelas tadi kita cobain hasilnya adalah hello world akan di print ke screennya ya dan kalian coba nah dan sekarang karena sebenarnya konsepnya adalah kalian punya sesuatu algoritm gitu ya ada input ya kan ada output ya nah disini katanya input misalnya gini ya ini ada input ya misalnya 5 gitu ya x sama dengan 5 y sama dengan 2 gitu ya fx nya atau operasinya adalah 5 tambah 2 ya kan outputnya ya 7 gitu ya jadi sederhananya kayak gitu tapi sekarang katanya dia kita gak punya input ya berarti ininya hanya apa dia hanya menge print doang karena gak ada masukan sama sekali gitu ya nah sebenarnya ini kan dia nge print A isinya ini ya sebenarnya kan ini kan nanti akan diterjemahkan kayak gini kan ya langsung kan sebenarnya kan karena A nya diganti menjadi hello world nah kalau misalnya sudah seperti ini ya sama aja sebenarnya hasilnya ya gak perlu pakai variable ya nah ini udah jalan dan kalian bisa submit kalau sudah yakin jawabannya benar ya oke ini akan di compile sebenarnya Python gak di compile tapi nanti itu kita jelaskan berikutnya ya ini udah jalan sukses katanya dan test case nya berhasil oke nanti kita bahas di kesempatan yang berikutnya kalau kalian mau coba sendiri silahkan dan kalau misalnya kalian bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan itu lebih bagus ya jadi kalian baca soalnya lakukan dan harus mikir ya jadi jangan sampai apa ya kalian langsung lihat kunci jawabannya terus apa nyerah gitu enggak kasih waktu sama kalian untuk struggling ya karena begitu kalian struggling nanti kalian bakalan bisa lebih apa ya punya kemampuan untuk melakukan sendiri gitu ya independent walk gitu ya jadi kita gak perlu takut nah kalau kalian next challenge nah nanti kalian baca dulu ya ini langsung dijelaskan mengenai if else nanti aku jelaskan tapi usahakan belajar sendiri dulu karena disini ada tutorialnya ya nah disini ada tutorialnya dan nanti kalian coba baca sendiri kalau misalnya kalian sudah paham kalian coba-coba dulu apa maksudnya ya baru nanti eksekusi disini ya coba aku kasih sama kalian waktu untuk mencoba sendiri independent walks ya dan kalau misalnya kalian berhasil ya itu lebih bagus daripada kalian nunggu aku oke thank you see you next time bye 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 bye